Kemandirian pangan menjadi isu penting yang sering muncul ke permukaan. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk serta alih fungsi lahan pertanian. Dalam konteks ketahanan pangan di wilayah perkotaan, diperlukan upaya dan pendekatan khusus. Jumlah penduduk yang besar dan terbatasnya lahan pertanian menjadi kendala utama. Di sisi lain, pemanfaatan lahan tidur dan lahan pekarangan di perkotaan untuk pengembangan pertanian belum optimal dilakukan. Pemanfaatan lahan di perkotaan umumnya habis digunakan untuk sektor industri, perdagangan, pemerintahan, dan jasa. Padahal penduduk di daerah perkotaan memerlukan bahan pangan yang cukup dan harus didatangkan dari luar daerah. Kondisi ini menyebabkan ketersediaan dan akses terhadap bahan pangan semakin terbatas. Guna menjawab tantangan tersebut, optimalisasi lahan pekarangan di daerah perkotaan menjadi salah satu langkah yang harus dilakukan. Berbeda dengan pertanian yang dilakukan di daerah pendesaan, pertanian perkotaan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan, melainkan juga terkait dengan aspek lingkungan, kenyamanan, dan keindahan. Pertanian perkotaan memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat melalui berbagai cara, mulai dari penyediaan sumber pangan, kebersihan lingkungan, bahkan mampu memberikan bentuk dan tatanan sebuah kota menjadi lebih nyaman dan asri. Pengembangan pertanian di perkotaan dapat memberikan akses pangan yang lebih luas bagi konsumen di perkotaan. Dengan tersedianya bahan pangan di perkotaan, akan mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari pedesaan. Selain itu, pengembangan pertanian di perkotaan juga dapat menjamin ketersediaan pangan dengan produk yang lebih segar. Karena selama ini, produk pangan dipasok dari luar kota membutuhkan waktu, sehingga seringkali produknya kurang segar. Pertanian di daerah perkotaan juga dapat mengurangi kebutuhan pengepakan, penyimpanan, dan transportasi, sehingga bahan pangan dapat diakses secara murah dan mudah. Selain itu, fokus pertanian di daerah sentra produksi seringkali masih menggunakan pupuk dan pesticida sintetis. Dapat dijadikan alasan kenapa pertanian perkotaan perlu dikembangkan. Luas lahan yang relatif sempit justru memberikan kemudahan untuk mengembangkan pertanian organik di daerah perkotaan. Terbatasnya lahan di wilayah perkotaan perlu disiasati dengan penerapan teknologi yang dapat memberikan pemecahan terhadap persoalan lahan atau bahkan tidak harus membutuhkan lahan yang luas. Dilakukan dengan memanfaatkan lahan pekarangan, pagar, dinding, bahkan atap suatu bangunan. Proses produksi dalam pertanian perkotaan haruslah bersih dan ramah lingkungan. Hal ini penting mengingatkan tingkat pencemaran lingkungan dan polusi udara di daerah perkotaan relatif lebih tinggi dibanding kawasan pergesaan. Implementasi pertanian perkotaan dapat dijadikan upaya untuk mewujudkan kelestarian lingkungan. Untuk memfasilitasi pengembangan pertanian perkotaan telah dikembangkan teknologi pertanian yang cocok untuk kondisi lingkungan dan situasi sosial masyarakat kota. Teknologi yang dikembangkan adalah teknologi tepat guna yang ramah lingkungan. Beberapa teknologi yang telah dikembangkan guna mendukung pertanian perkotaan antara lain Teknologi pembuatan pupuk organik berbahan baku sampah dan limbah dari sayuran Teknologi berdaya tanaman secara vertikultur, hidroponik, akuaponik, teknologi pembuatan pakan ternak dari limbah sayuran Serta teknologi pembuatan pakan ikan berbahan baku limbah ayam potong Dengan adanya teknologi pertanian spesifik lokasi perkotaan yang tepat guna Percepatan pembangunan dan pengembangan pertanian perkotaan diharapkan menjadi lebih tepat Namun tanpa peran aktif masyarakat perkotaan, pertanian perkotaan tidak akan pernah berkembang Maka mulai saat ini, mulai dari pekarangan rumah sendiri dan mulai dari hal-hal yang sederhana Kita dukung pembangunan pertanian perkotaan, mendukung kemandirian pangan Ini bukan akhirnya, justru ini baru langkah awal kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!